hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan gue Zeki Ombana kali ini gua bikin kontennya agak beda dan gua mungkin nggak banyak ngeliat kamera ya karena gua lagi nyetir ini mungkin kontennya agak-agak bikin berpikir gua mirip kayak nebeng Boy ya Boy William ya enggak enggak bukan ini gua adalah catatan si Boy enggak ah biasa nih sama Yohana lagi mumpung lagi di Indonesia lagi dari Jakarta lagi cuman lihat tahu lah karena emang susah banget nemuin dia pas tadi kebetulan dari mana sih dari sih terus kemana barusan-barusan ini pintar Neurocare nah itu barusan ke Neurocare ngapain Cik tadi di TMS sama Jiki ya TMS sama di Tapping itu enak gue juga suka pegal terus akhirnya udah dikerjain gitu ya rasanya gimana sekarang enak kan sih Alhamdulillah terus habis itu diapain lagi di TMS di Tapping itu diapain dipasangin plaster mana coba boleh nggak mana tuh hahaha kayak pakai plaster itu jadi enak gue juga gue udah pernah ngerasain sih enak emangnya emang enak ya nah ini si Cici gue nih bakalan balik mungkin sekitar kalau dari video ini dibikin itu sekitar tiga hari lagi sih ya jadi mumpung di sini kita bikin video Cik gue mau nanya dong apa tuh kalau ada dokter dokter nih kita ngomong dokter ya si udah dokter umum atau dokter spesial pun dia mau apply sekolah di luar negeri kayak lalu gitu ya Oh ya for information Yohana ini dokter Yohana Kusuma SPS gitu itu di Melbourne ya di Melbourne lagi PhD nah gimana caranya sih waktu itu lu bisa akhirnya kok memutuskan lu ke Australia sih duit dari siapa apakah beasiswa keluarga atau beasiswa atau banyak pertanyaan tuh temen-temen gimana itu beasiswa dari Australia nya langsung jadi tadi pas lagi ketemu sama salah satu temennya ex-guru itu waktu pas lagi di sini ngapur Jake terus nanya-nanya aja soal PhD gitu gimana nah terus jadi juga bilang oh yaudah kalau gitu apply aja terus tanya nilainya berapa segala macem terus as well as IP nya diatas 7,5 itu boleh coba apply ini apa buat di asiswa IP mana nih IP S1 apa S2 yang terakhir yang terakhir sekolah ya jadi untuk dokter umum nggak nggak untuk PPDS waktu kita zaman kita residen IPK yang tertinggi maksudnya IPK dari residen waktu PPDS ya pokoknya pendidikan terakhir pendidikan terakhir ya berarti kan residen nah terus kalau misalnya IP nya di atas 3,2 kan diseterakan dulu tuh sama yang masih di Australia kan itu bisa langsung dari PSD tapi kalau misalnya dibawah 3,2 biasanya mereka nggak terima oke gitu nah terus kalau misalnya jadi hal penting ya IP itu ya itu pendidikan ya ya IPK nah terus abis itu nanti pewancara kan nanti pewancara nanti dilihat tuh sama University misalnya dibandingkan dari semua kalau ngadidat mana yang tertinggi mungkin ya nanti dipilih sama lainnya dapat beasiswa dari pemerintah Australia tapi disini yang tadi gua mau tegaskan gua nggak dapet LPDP kok jadi LPDP itu oke silahkan kalau temen-temen mau nyoba cuma artinya beasiswa nggak semata-mata LPDP ya kalau artinya mau yang lain ya silahkan juga gitu banyak jalan menuju tempat kalian mau belajar gitu kan disini juga masalah tadi kan lu sebut kan lu nanya-nanya sama guru lu segala macem jadi dulu yang mana sempat di Singapura juga ya Singapura iya jadi gua sempat nanya terus nah waktu di Singapura gimana caranya waktu di Singapura nanya-nanya juga waktu di Singapura nanya juga sih nanya-nanya juga sama tulis surat kan memang dikasih tau katanya ada rekomendasi bukan rekomendasi maksudnya kan ada beberapa senior gue kayak tete firman gua sebut juga deh kan ke Singapura juga sama Prof Ramani waktu itu kan nah jadi juga di ini deh di apa coba email ke Prof Ramani juga jadi penting sini adalah bukan cuma lu punya otak punya nilai networking networking juga sih cuma waktu itu memang waktu pas lagi masih resident kan memang ada tanya Prof Yusuf juga waktu itu zaman masih resident kan jadi via beliau juga gitu pas lagi awal-awal resident tapi selanjutnya pas lagi sudah selesai resident ya kan kita kan networking sendiri juga dong nah itu harus bisa bersosialisasi sama yang internasional nah jadi pas lagi setelah selesai dari Singapura ya kemungkinan waktu itu kebetulan juga banyak yang ini sih jik jadi nah nawarin buat bicara di luar jadi kita networking juga sih jadi kalau ada kesempatan nah iain aja dulu ya iya nah terus pas lagi ketemu tuh akhirnya sama kebeli karena ke Prof Ramani jalan dulu mau ke Prof Beratian nah terus ditanyain sama Prof Beratian ketemu kan di Singapura Sium aku tanya ke Prof Beratian langsung kalau misalnya mau PHD masih ada kemungkinan gak sih nanya-nanya gitu terus dia bilang ada tapi ditanya IP nya berapa segala macam oh kecerdasan akademis ya akademis terus IELTS, Tufel, kayak gitu kan nah terus yaudah terus dia bilang untung pernah yang dari Singapura kan gitu kan karena Commonwealth jadi mungkin lebih gampang nah jadi terus beliau bilang coba masukin aja dari situ sih gitu pernah kasar IPDP pernah tapi gak tembus enggak tiap orang rezekinya masing-masing ya jadi ketika lu gak dapet satu hal artinya bukan lu gagal di situ ada tempat lain yang menjadi fitur seperti lu gitu ya iya jadi gitu kalau memang mau sekolah lagi di luar negeri gak ada bukan gua gak punya duit biar ada beasiswa Bray beasiswa itu gimana caranya ya banyak ada yang memang dari pemerintah atau bukan gimana caranya yang penting mau nanya dan networking iya tanya dong apa yang udah pernah masa lu gak punya temen yang udah jalan ke luar negeri gitu kan iya apa aja pas lagi berat banget pas lagi untuk covid kan berat banget tuh tapi ya dibantu lah sama yang gak usah lagi juga jadi lumayan lagi ya alhamdulillah gitu kan gitu ada pesan gak ci buat temen-temen yang kira-kira dia mau gua kayaknya mau deh sekolah di luar biar ijazah gua keren ada gak gak usah malu-malu coba cari 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 selah yang dari internet gitu maksud dari website-website yang di universiti mereka suka provide apa namanya tuh link-link beasiswa juga kayak begitu jadi coba cari apa namanya cari-cari buat kemungkinan-kemungkinan yang bisa dijajaki untuk dapetin beasiswa tapi memang tidak memang harus nilainya itu memang harus bagus juga karena kalau misalnya nilainya gak bagus ya kan susah karena kan banyak kompetitor juga kan dari negara-negara lain gitu jadi ya kita coba dicoba dicoba pasti bisa yang namanya usaha kan pasti kan ada jalan juga kita kan juga pernah gagal juga kan karena gak semua jalan itu selalu mulus kayak orang bener nih yaudah paling gitu aja lah cuacanya udah gelap langitnya ini kita dua jembatan jadi pasti udah gak enak untuk kita kan iya bye